Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Ya ini ada banyak? Serizan A boleh? Nih Ya ampun makasih A A udah ganteng baik lagi Nih deh Bapak Udah Udah Rehan itu baru cari muka nih sama keluarga disini Sehingga Bapak selalu punya pengetahuan Abah nggak gitu Bapak Nah itu cuma karena kebetulan aja Mas Rehan bawa oleh-olehnya banyak Udah kangen ya Makanya begitu dia datang Langsung belain dia Assalamualaikum Assalamualaikum Saya minta setikah dan Saya dari kemarin belum makan Apaan seduh Aduh Ini masih pagi Masih pagi orang aja mau berangkat kerja Aduh Makanya kerja 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 Jangan minta-minta Gimana sih? Abah Biar umi aja yang kasih ya Biar sedekah pagi-pagi Biar cegi kita juga berikah Gak usah 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 Ah, yang mana takut Abah itu orang paling beruntung se-dunia. Kucing, kucing! Kucing, kucing! Heheheheh! Aduh! Heh! Gini, nih! Aduh, gini, aduh. Kamu tuh gimana sih? Hah? Gak bener kerjanya! Kamu mau... Mau nge... Iya! Gak, udah. Enggak, maaf. Gak ada! Kamu, Abah, pecat. Kamu pergi dari sini. Jangan, Abah. Mohon maaf. Mohon maaf. Enggak ada! Gak ada! Kamu pergi, pecat! Bagi, bagi, bagi! Bawa ke sana, Abah. Abah, maaf. Saya mau memberitahukan, kalau saham perusahaan kita anjlok. Kamu tuh ya, kalau pagi-pagi itu, kalau mau ngasih berita itu, Lihat dulu. Pilih-pilih beritanya. Jangan berita yang gak enak kayak begini dong. Udah, Abah moodnya anjlok. Sekarang beritanya begitu lagi. Saham anjlok. Makin anjlok. Maaf, Abah. Saya pikir, Abah harus tahu info ini secepatnya. Tahu secepatnya, tahu secepatnya. Kasih berita itu yang enak. Minum aja belum dikasih. Ini masih minum yang kemarin. Apaan kan, Abah? Ada-ada aja. Pikir-pikir dulu. Aduh. 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 Abah. 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 Kenapa, Abah? Jadi sekretarisnya Abah? Ada apa ya? Kok pagi-pagi begini telpon? Ya, coba diangkat aja dulu, Um. Assalamualaikum. Abah pingsan di kantor, Umi. Sekarang udah dibawa ke rumah sakit. Ya, ya. Ya udah, kita segera ke sana ya. Makasih. Umi, ada apa Umi? Abah. Abah pingsan di kantor. Terima kasih, ya. Sudah bawa Abah ke rumah sakit. Abah? Abah? Abah udah sadar? Maaf, Umi. Saya tunggu luar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sek. Asetnya kenapa? Kok bisa pingsan? Alhamdulillah, Steng. Hah? Ini gara-gara si Um ini. Gara-gara dia. Pagi-pagi. Bawa-bawa. Kau minta-minta segala. Ausep disumpahin. Nanti sial. Istighfar Abah. Abah tuh gak boleh percayakan Tuhan. Siapa sih yang bisa tahu apa yang bakal terjadi? Itu kan semuanya rahasia Allah. Makanya Abah timbang sedekah sedikit aja. Pelik banget sih. Sedekah itu mengugurkan dosa. Menjauhkan kita dari bala. Oke. Kayaknya Ausep gak apa-apa deh. Ausep pengen pulang aja. Abah. Abah jangan pulang dulu. Abah harus istirah dulu disini sampai hasilnya keluar. Ngapain sih? Pakai ngelarang-ngelarang. Biarin aja kalau mau pulang. Mau diam disini, mau pulang. Itu hak-haknya dia. Gak usah pakai ngelarang-ngelarang. Sebaiknya Abah tunggu hasil lab keluar dulu ya. Kalau hasil labnya bagus, Abah bisa langsung segera pulang. Nanti Umi aja ya yang ambil hasil labnya. Nah, jangan Umi yang ambil hasil labnya. Umi tuh membawa sial. Tadi pagi aja jadinya kayak begini. Pipa aja ambil, ambil hasil labnya. Yaudah Umi tunggu disini aja ya biar aku yang ambil hasil labnya. Aku temenin. Ya Rehan gak usah. Kenapa sih kamu curi-curi kesempatan? Deketin istri Abah? Gak ada yang curi-curi. Rehan cuma mau nemenin doang, Mbah. Nah, kamu tuh cari masalah aja dengan Abah. Abah harus tenang ya. Karena kalau Abah marah-marah bisa mempengaruhi kesehatan fisik Abah. Hah, denger kan? Gak boleh marah-marah. Gak boleh emosi. Ntar tambah sakit. Ya udah, Abah tunggu sebentar ya Abah. Tunggu sebentar ya Abah. Bapak Asep S, Bapak Asep Saifullah. Asep Saifullah. Terima kasih. Terima kasih. Udah, bentar. Eh, Abah. Maaf, Abah. Maaf, Maaf. Maaf ya, Kak. Ya, sama-sama. Gak apa-apa kan? Ini kenapa sih? Si Abah pas sama si Rehan ini selalu colong-colong kesempatan. Supaya bisa dua-duahan. Masa ngambila si Lab aja lama banget? Sengaja tuh dia lama-lamain kayak begini. Udah, udah, Abah. Tenang aja. Rehan gak mungkin. Mungkin apa-apa sama Afifah. Tata cari, Teh. Si Afifah. Siksa aja, siksa. Biar gak berani begitu-begitu lagi, Teh. Masa tak kumaha. Ngapain Tata nyari-nyari dia? Nyuruh-nyuruh Tata segala segala pembantu, Wahir. Oh, iya, iya. Maaf, itu Tehnya, maafnya. Udah, kalau begitu. Asma aja, Asma cari semua. Cari, bawa ke sini. Rehan sama Afifah aja cepet cari. Aduh kok Asma sih, Bah? Eh, males banget Asma nyariin Afifah. Biarin aja mereka pacaran. Lagian juga Asma males gangguin orang pacaran kayak nyamuk. Udah, Bah. Tenang aja. Gak mungkin ada apa-apa antara Rehan sama Afifah. Gak baik lho. Nanti seuzon. Lagian ngapain sih arehan itu ngikut-ikut Afifah? Biarin aja Afifah nyasar ke kamar mayat sekalian. Istifar kamu, Asma. Waduh, waduh. Beli itu emang selalu ya. Hehehe, CKLBK. Hehehe. Gak pernah tidak memanfaatkan kesempatan sedikitpun. Dasar kecentilan. Iya, kegatelan. Mas, Ma. Mau sekut-ikutan? Gak banget dulu. Udah dong. Ini kan rumah sakit. Bertengkar aja kerjaannya. Nanti pasien lain jadi terganggu lho. Abah. Aku tuh lama tadi ngambil ini. Hasil labnya. Tidak. 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 Astaghfirullahaladzim, Abah kena kanker usus stadium empat, ah. Umi. Astaghfirullahaladzim, Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, sedih banget sih pada kemana. Abah masuk rumah sakit, Neng. Semua pada jenguk Abah di rumah sakit. Sakit apa? Asap. Waalaikumsalam. Asap. Asap jangan tinggalin, Datu. Umi, Abah sakit apa? Tete bisa bertin nangis ya sih? Asap jadi pusing, jadi stress kalau Tete nangis dulu. Jadi, wah, pusing jadi na... Gitu naon. Tete belum siap ditinggal, Asep. Asep satu-satunya, adik Tete. Jangan ditinggal, Asep. Teh, jangan putus asa, Teh. Apapun penyakitnya, insya Allah bisa disembuhkan. Tete, Tete kumat. Tete, Tete kumat. Tete, Tete. Tete jadi bikin stress, Asep. Ah, Tete, Asep tete naon. Asep sehat tuh. Tuh, sehat tuh. Sehat kan? Sehat, Asep, Tete. Sehat. Sehat bisa. Masa tadi pagi sehat? Sekarang udah mau mati. Siapa yang bilang begitu? Nih tuh, lihat. Sehat. Asep. Asep. Aduh. Aduh, Abah. Lencoknya kumat kan? Udah sebaiknya Abah istirahat aja di kamar. Aduh, sakit, sakit nih. Pinggang, pinggang kecelak, eh. Asep. Abah sakit apa sih? Abah kena kanker usus Stonia 4, Dek. Astagfirullahaladzim. Udah, kita doakan aja Abah. Dia sempet sembuh ya. Abah, aku ambilin teh dulu ya. Sebentar. Abah, Umi pijitin ya. Enggak, enggak, enggak. Abah takut Umi itu sengaja ya nanti yang mau bikin sakit Abah sama parah. Enggak, enggak, enggak. Abah takut Umi itu pengennya Abah cepet. Biar harta warisannya cepet-cepet jatuh ke Umi, ya kan? Enggak, enggak, enggak. 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 Ya Allah Abah. Umi itu selalu mendoakan yang baik untuk Abah. Supaya kita panjang umur, punya anak-anak bisa nikah, terus punya cucu. Enggak pernah Umi itu mendoakan yang jelek-jelek, enggak pernah. Abah gak percaya sama Umi. Umi itu kan kalau ngomongnya begini, di hatinya beda lagi. Enggak yakin apa sih. Enggak, 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 enggak. Enggak, enggak, enggak. Terima kasih telah menonton!